Selamat sore, hari ini kita lagi jalan ke arah Pantura Dari Banjarnegara kita udah sampai Jalan Raya Adiwerna, Tegal Rencananya kita bakal menuju ke Pantura, Jawa Barat Yang penasaran dengan keseruan hari ini, ikutin terus Andi Gairo Jadi memang kadang-kadang kita melakukan perburuan secara acak Contohnya hari ini yang kita bakal jalan menuju arah Pantura, Jawa Barat, Purwakarta, Karawang, dan Cikarang Karena ada beberapa urusan di kota Purwakarta hingga Cikarang Pagi ini kita udah sampai rest area ke arah Bandung Karena dari Cikampek belok kiri ke arah Bandung kita akan menuju exit Jatiluhur Soalnya kita mau sarapan Sate Marangi Infonya di daerah tersebut juga ada beberapa tempat rongsok motor Jadi sekalian jalan kita bakal cari-cari sambil cari makan Meski begitu semalam kita juga udah sampai Karawang sebetulnya Buat makan malam kemudian balik lagi ke Purwakarta Dan pagi ini kita udah ada di Cikarang Oke lanjut Bro setelah kemarin kita perjalanan dari Banjarnegara Sore kemarin udah sampai Tegal Semalam kita di Purwakarta Hari ini kita ada di Cikarang Zong Bro lanjut Namanya berburu memang tidak bisa diprediksi Kadang-kadang dapat barang unik Langka dengan harga yang sangat murah Tapi di daerah Cibarusa Cikarang ini ternyata memang belum rezeki Oke kita bakal meneruskan perjalanan menuju poin-poin selanjutnya Masih di Cikarang Ada rongsok motor lagi Kita bakal meneruskan perjalanan menuju poin-poin selanjutnya Udah mesti sampai Pucatia Bisa b Lengy complètement berjalanan menuju poin-poin selanjutnya Dan ik Treaty Oh iya Pak Ternyata Dewi Fortuna belum berpihak pada kita Karena setelah beberapa titik yang kita cek Belum beruntung alias belum nemu barang-barang keren Barang-barang lain sebetulnya ada Cuma memang tidak begitu menarik Jadi kita bakal lanjut Kembali lagi memang rezeki kadang tidak terduga Kadang-kadang nongol sendiri Keuntungan nyari seberpat di tempat-tempat barang bekas alias rongsok adalah harga Karena pertimbangannya selain beli baru biasanya harganya akan lebih mahal Di tempat barang-barang sakan ini biasanya juga kita akan menemukan barang-barang antik yang sudah tidak diproduksi Contohnya untuk pelek, cakram maupun bagian-bagian motor seperti kenalpot dan lain-lain Harga yang murah membuat tempat-tempat rongsok ini jadi tempat yang menarik buat kita singgai Buat teman-teman jangan lupa juga follow Facebook Andika Rindu Anggara dan juga Instagram Andika Hero Kemarin beberapa teman-teman udah ada yang nanyain soal giveaway Gimana menurut kalian bisa lanjut follow Instagram Andika Hero biar kita bisa ngobrolin soal giveaway Jangan lupa juga buat like, komen, share, and subscribe channel Andika Hero biar tetap bisa menyajikan konten-konten seru Dari berburu, dari reading, tips, jalan-jalan, hingga review motor-motor yang menarik Isi kolom komentar, rekomendasikan juga tempat-tempat yang bisa disinggai ya Oke terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa Jangan lupa like, komen, share, and subscribe